Intro Halo 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 teman teman youtube Ketemu lagi di channel youtube Harifadila Dan masih di konten keliling showroom Kali ini saya main ke kawasan Fatmawati Ini ada namanya showroom Valentino Motor Nah mobilnya ada apa aja Harganya berapa dan bagaimana kondisinya Nanti kita akan dibantu sama bro Sandi ya bro ya Bro Sandi Siap Nah kalau kalian yang baru aja mampir ke channel youtube Harifadila Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan kasih komentar positif Agar channel ini semakin bertembang Dan kalau kalian yang punya showroom Ingin di review Silahkan DM ke instagram Harifadila Atau whatsapp nomor yang ada di kolom komentar Kita akan senang-senang di showroom kalian Kita ngobrol langsung aja sama bro Sandi Apa kabar bro? Baik Siap Bro kalau orang yang baru nonton channel ini bro Boleh kasih tau gak sih bro Alamat lengkap dari Valentino Motor ini Di mana bro? Showroom mobilnya namanya Valentino Motor Lokasinya di jalan RS Fatmawati Nomor 42 Jakarta Selatan Sampingnya di stasiun MRT Hajinawi Hajinawi ya? Pokoknya patokannya samping stasiun MRT Hajinawi ya? Itu kalau orang terdekat nih bro Misalnya masuk akses tol Keluar tol terdekat mana sih bro? Keluar tol Cipete Cipete ya? Cipete nanti arah ke blok M ambilnya ya? Arah ke blok M Arah ke blok M Nanti puter balik ya bro ya? Puter balik Nanti kalian pas begitu ada jalur agak menyempit Ambil jalur menyempitnya ya bro ya? Ambil jalur kiri Sederet disitu nanti udah keliatan nama showroom ya? Ada nama showroom ya? Tapi kalau orang tulis nih bro Di Google Valentino Motor Keluar gak sih bro? Langsung keluar Langsung direct kesini ya? Langsung direct kesini Nah bro Kalau misalnya orang yang lihat postingan ini nih Terus mau tau update-an mengenai mobil yang ada di Valentino Motor Dia harus follow Instagram atau media sosial apa sih bro? Kalau di Instagramnya ada namanya Sandinayuan95 Oke Disitu banyak aktivitas loh? Banyak aktivitas Saya tiap hari update terus Oh gitu Jadi mobil-mobil yang ada di Valentino Motor Itu pasti di update disitu ya bro ya? Update disitu semua Siap Silahkan di follow Silahkan di kasih komentar Dan kalau kalian yang mau cari mobil apa aja Silahkan langsung Whatsapp ke Bro Sandi ya bro? Sandi Nah nomor lo berapa nih bro? 0812-9671-3894 Oke Nah nanti kalau kalian yang keskip Nomor teleponnya Bro Sandi Dan Instagramnya dari Sandinayuan Saya tulis di kolom deskripsi Silahkan di follow Silahkan di telepon Silahkan cari mobil impian kalian yang sesuai dengan budget kalian Ini kita bikin videonya tanggal 14 ya bro ya? Tanggal 14 Nah ini ada sekitar berapa mobil nih bro? Sekarang tuh sebenarnya unitnya banyak bro Ada 50 lebih Oke Cuman kita review yang di cabang pusat dulu ya Oh ya di cabang pusat dan di Fatmohati ya? Kurang lebih disini sekarang ada Sebelasan ya? Sebelas sampai lima belasan sih ada Sebelas sampai lima belasan ya? Siap Nah nanti kalau kalian yang mau lihat postingan ini Terus mobilnya masih ada atau enggak Silahkan di Whatsapp ke Bro Sandi Buat tahu updateannya bro ya? Kita mulai dari mobil yang pertama boleh ya bro ya? Biar cepat aja nih bro Ini ada Alphard Alphard apa? Tipe apa? Dan bagaimana kondisinya nih bro? Itu Alphard Alphard SC CBU 2015 Oke Tahun 2015 Warna putih White on black Kilometernya masih dikit bro Berapa tuh? 24.000 24.000 Tahun 2015 Tahun 2015 Wah bener-bener sedikit banget itu ya bro Nama perorangan atau PT nih bro? Ini atas nama perorangan Atas nama perorangan KM-nya rendah Nama perorangan Warna putih Cuman ini importir punya ya? Importir punya Berarti dalemnya tuh udah pasti Hitam ya? Udah pasti hitam Ini kondisinya pilih nomor ya bro ya? Wilayah mana sih bro? Ini Jakarta Timur Jakarta Timur Jakarta Timur Nama perorangan Ini plat nomor B ganjil ya? B ganjil Karena sekarang kan orang banyak opsi tuh bro Buat ganjil genap kan? Udah mulai berlaku lagi Nah ini pajaknya bulan 11 hidup atau mati bro? Pajak bulan 11 hidup Hidup? Estimasi pajak berapa sih dia bro? Pajaknya kurang lebih 15 jutaan per tahun 15 jutaan ya? Iya 15 jutaan hidup ya? Dan ini ganti kalengnya Oh tahun ini harus ganti kaleng ya bro ya? Iya Agak lumayan mepet lah 3 bulan sampai 4 bulan lagi ya? Iya mepet Nah buka harganya berapa nih bro? Kayak gini bro Buka harganya 775 775 juta? Iya Ini masih bisa nego gak bro? Masih bisa nego Masih bisa nego ya? Nah tapi kalian Kalau yang mau nego serius Kalian dateng langsung ke Valentino Motor ya bro ya? Karena nanti dapet harga spesial ya bro ya? Bilangnya tau dari channel Youtube Hari Vanilla Di sini boleh beli cash? Boleh beli kredit atau gimana bro? Cash, kredit, tukar tambah bisa Oh berarti semua segmen bisa ya? Semua segmen bisa Cash, kredit, tukar tambah juga bisa ya bro ya? Kita lanjut lagi nih bro Ke mobil yang berikutnya nih bro Nah ini ada keluaran dari Mercy Ini Mercy apa nih bro? Mercy GL400 Exclusive 2016 Oke Kondisinya gimana bro? Kondisi saya jamin ini masih bagus banget Full ori Oke Kilometer masih dikit banget sih Untuk ukuran 7-seater Dia kilometer masih 30 ribu 30 ribu tahun? Tahun 2016 2016 Oh berarti gak nyampe 10 ribu setahun ya? Iya Bener-bener sedikit Nama perorangan atau PT nih bro? Ini atas nama PT Atas nama PT ya? Atas nama PT Atas nama PT amannya gak kena progresif nih Iya Ini pajak per tahun kena berapa bro? Pajak per tahunnya 30 juta 30 juta tapi hidup ya bulan 4 ya? Pajak bulan 4 hidup sampai 2021 Sampai 2021 ya? Ganti kalengnya tahun 2023 Karena ini kondisinya pilih nomor Nomornya ini genap Wilayah mana bro? Ini Jakarta Selatan Jakarta Selatan Jadi buat orang-orang Selatan Kalau mau beli gak perlu mutasi nih ya? Iya Karena ini masih bisa dipakai Platnya sampai 2023 ya? 2023 Cuma karena kondisinya pilih nomor Nah ini bisa nanti random dari samsat Atau bayar lagi pil nomornya ya bro ya? Siap Ini buka harganya berapa bro? Buka harga murah sih bro ini Berapa ini bro? 875 875 juta Iya Warna-warna hitam ya? Warna hitam Dapet yang 2016 Dan itu pun harganya masih Boleh nego ya bro ya? Cash nego Kalau kredit lebih jauh lagi negonya Oh gitu? Iya Cash boleh nego Kredit lebih jauh lagi negonya Serius datang ke tempat ya bro ya? Iya bener Karena tempatnya juga lumayan enak nih Nanti kalau bawa test drive Boleh gak sih bro? Oh test drive boleh Boleh ya? Bawa mekanik sendiri? Boleh bisa Boleh juga ya Dan ini biasanya service record ya Mobil begini Ini kita beli udah terjamin service record juga Oh gitu? Semua mobil yang disini atau gimana bro? Semua mobil Semua mobil ya? Tuh jaminannya service record ya bro ya? Service record Siap Kita masuk lagi nih bro Ke mobil yang selanjutnya enak ini Sebelahnya ada mercy lagi bro Mercy apa nih bro? Ini ada CLS 350 AMG CBU full option Oke Tahun? Tahun 2013 Oke Kondisinya gimana nih bro? Kondisi ini kilometer masih rendah banget sih bro Berapa? Kilometernya 25 ribu 25 ribu Letternya B Genap Wilayah Selatan ya bro ya? Nama perorangan PT bro? Ini atas nama perorangan Atas nama perorangan Pajaknya bulan 9 Wah bulan depan nih bro Pajak bulan 9 Nanti yang beli terima panjang Terima panjang ya? Oh ini yang di belakang kita dua-duanya nih bro ya? Iya Siap Kondisinya Sheetnya 2 plus 2 ini bro Oh gitu? 2 plus 2 Wah gila nih udah kondisinya bener-bener istimewa Apa lagi nih bro? Kelebihan dari mobil ini bro? Audionya udah Harman Kardon Oke Dia udah punya sunroof juga Oke Dan ini sama full optionnya Jadi udah ada air suspension sama power back door Oh oke Dia modelnya Oh dua-dua Tapi Empat pintu Empat pintu ya? Tapi 2 plus 2 Oh oke Keren banget sih mobilnya sih Kita lanjut lagi boleh gak nih bro? Ke mobil yang selanjutnya nih bro Ah mercy lagi Tapi ini agak sedikit berumur kayaknya nih Mercy apa nih bro? Oh ini tahun muda Oh tahun muda? Ini S400 Exclusive 2016 2016 Oh 2016 Oke Kondisinya gimana nih bro? Kondisi nih dari chat ya bro Oke Masih full original semua Oke Kilometer nih dikit banget 13.000 13.000 13.000 Tahun 2016 ya? Tahun 2016 pajak bulan 6 panjang sampai tahun depan Sampai tahun depan pas ganti kaleng sekalian ya Iya Laternya B ganjil selatan lagi nih bro ya? Plat nomor B selatan B selatan ya Ini kelebihan mobil ini apa nih bro? Ini udah Kalau dari segi Mercedes ini udah paling nyaman deh bro Kalau S kelas Dia berapa CC ini? 3.000 CC 3.000 CC ya? Ini buka harganya yang paling penting bro? Buka harganya 1,3 1,3 ya? 1,3 Mobil berarti gak ada dandan ya? Mobil gak ada dandan udah siap pake Bener-bener siap jalan ya? Jaminan service record Bisa general check up Bisa panggil auto spektor Kredit bisa lebih murah lagi harganya Harga kredit bisa lebih murah lagi? Tadi dari harga 1,3 itu saya buka harga untuk cash Oh itu harga untuk cash? Tapi kalau untuk kredit bisa dibawah lagi ya? Bisa dibawah lagi Jauh ya bro? Jauh Jauh ya? Service record semua Dijamin gak bekas nabrak waktu itu? Saya jamin bebas nabrak Bebas nabrak Banjir Pokoknya kalau sampai ada nabrak Banjir jaminin uang kembali 100% Kembali 100% ya? Kilometer ada gulung-gulung bro? Kita gak berani Gak berani ya? Udah pasti kilometer kita asli Karena service record ya? Service record Kalau mobil service record itu pasti ketahuan Kilometernya rata-rata aman semua ya? Siap Kita lanjut lagi nih bro Ke mobil yang selanjutnya bro Mercy lagi Ini lagi banyak banget mercy disini bro Ini mercy apa bro? Ini E200 Avantgarde 2018 yang udah new profile Oke Kondisinya gimana nih bro? Kondisi ini cat dari segi cat masih full ori semua Kilometer masih dikit banget Berapa tuh bro? 4.000 kilo 4.000 kilo? Iya Ini surat-suratnya B Tanggerang ya bro? Iya B Tanggerang, Ganjil, pajaknya bulan 9 Pajak bulan 9, terima panjang Terima panjang Estimasi pajak berapa sih bro? Pajaknya dia kurang lebih kisaran 17 jutaan 17 jutaan? Nama perorangan atau PT? Ini atas nama perorangan Atas nama perorangan Yang paling penting nih bro Buka harganya berapa bro? Buka harganya untuk yang udah model baru ini kebilang murah bro Berapa tuh? 8.25 8.25 ya? Udah dapet mercy E200 model baru Audi speedometernya udah digital Oh udah digital punya dia ya? Kelebihannya apalagi nih bro? Dari mercy yang ini? Kalau di segi dalam udah KS kelas bro Oh udah Speedometer sampai Audi udah nyambung semua Udah ada ambient light juga Oke Warna-warna hitam lagi ya? Warna black on black udah full option Black on black ini memang juaranya di mobil mercy ya? Mercy itu kalau nggak hitam ya putih ya? Mainannya seperti itu ya? Garansi dia masih aktif bro Sampai 2021 Free service Jasa ganti oli sama spare part Udah tinggal pake aja Oh berarti teman tinggal isi bensin ya? Iya tinggal isi bensin ya Tapi amannya pakenya apa sih Kalau bensin kayak gini nih bro? Buat mercy itu bro Ada rekomendasi nggak buat dari lu? Pertamak atau turbo udah pasti sih bro Pertamak turbo ya? Iya karena tinggal bener-bener tinggal isi bensin Masih free jasa ya? Iya Jasa, spare part, ganti oli ya? Iya Masih dari mercy-nya langsung ya? Dari mercy-nya Siap ini Boleh orang luar daerah boleh beli nggak sih bro? Oh pastinya boleh Pasti ya? Iya Paling jauh pernah kirim kemana bro? Paling jauh tuh ke Lombok sama Aceh Lombok sama Aceh? Iya Oh berarti udah terpercaya banget lah ya? Alhamdulillah Nah nanti untuk masalah pengiriman, ekspedisi segala macem Detailnya bisa langsung hubungi lo ya bro ya? Oh iya Siap Nanti kurang lebih nih bro gambarannya aja Terakhir kirim ke Aceh atau ke Lombok itu berapa sih bro? Kalau ke Aceh tuh kalau nggak salah kisaran 25 juta Oke Kalau ke Lombok tuh kurang lebih karena dia 2 kali Estafet tuh kisaran 15-an sih bro Sekitar 15-an ya? Cuman kan harga ekspedisi fluktuatif ya? Berubah-berubah terus ya? Nah nanti kalau detailnya kalian silahkan Whatsapp ke bro Sandi ya bro ya? 24 jam boleh ya bro? Oh 24 jam ready 24 jam ya? Dibalesnya pas lagi bangun ya bro ya? Siap Siap Kita lanjut lagi nih bro ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada Mini Cooper yang apa nih bro? Mini Cooper Mini Cooper S 2000 cc Oke Turbo 2018 Pemakaian 2019 Onyxnya 2018 Tapi pakenya 2019 Iya Ini pajaknya aja bulan 1 Oh iya bener Pajak bulan 1 Sampai tahun? Sampai tahun depan Dia pajak berapa sih bro? Pajaknya murah sih bro Berapa ini? 14 jutaan 14 jutaan ya Surat-suratnya B genap wilayah mana nih bro? Ini selatan Selatan KMnya berapa nih bro? Kilometer masih rendah banget Berapa tuh bro? 6000 kilo 6000 kilo 2018 Pake 2019 Iya Wah bener-bener masih cengli banget ya Masih rendah banget Ini cuma pake hari Sabtu minggu ke mall doang kayaknya ya? Iya bener-bener Sama paling ya ke Bandung lah ya Kalo sekali doang ya kan? Weekend doang Weekend doang Ini warna di S10 ke apa bro? Warnanya grey Warnanya grey ya? Dan di jatuhin ini grey limited sih bro Oh karena jarang Jarang banget sih Beberapa kali gue review ke showroom-showroom Gak pernah ketemu nih warna beginian Warna grey jarang Jarang banget ya? Buka harganya berapa kayak gini? Buka harganya murah Berapa tuh bro? 735 735 Dapet tahun 2018 Iya Ini yang kabriolet gak sih dia? Bukan Ini yang tiga pintu coupe Oh tiga Sorry hatchback Oh hatchback ya? Oh berarti atasnya belum bisa dibuka itu ya? Belum Oke siap Ini mobilnya ada di Valentino Motor yang di pusat nih bro ya? Yang di pusat Yang di Fatmawati ya Kita langsung lagi nih bro ke mobil yang selanjutnya nih bro Nah ini ada mobil jarang-jarang ketemu di setiap showroom nih bro Ada Maserati apa nih bro? Quattro Porte 4,2 cc Oke Kondisi gimana nih bro? Kondisi Kilometer antik sih bro 18.000 kilo Oke Tahun 2004 Black on beach Kilometer Sorry Kilometernya 16.000 Pajak bulan 10 Pajak bulan 10 Hidup atau mati? Hidup Hidup ya? Cuman ini agak sedikit mepet Sekitar 2 bulan lagi Estimasi pajaknya berapa sih bro? Ini murah Pajaknya tuh 10 juta 10 juta? Karena tahun lama kan? Oh 2004 ya? Iya 2004 pajaknya 10 juta Ini B nya wilayah mana nih bro? B genap ya bro? Ini B selatan B selatan genap ya bro ya? Iya Ini nama perorangan atau nama PT bro? Ini atas nama perorangan Atas nama perorangan ya? Keistimewaan mobil ini apa sih bro? Mesinnya udah sama EKF Ferrari Mesinnya? Iya Oh Berapa cc sih bro? 4.200 cc 4.200 cc ya? Ini mobil kayak gini jarang banget sih Hanya orang-orang yang kolektor aja Yang suka Siap Ini biasanya kalau nggak kolektor Pengacara-pengacara hebat Yang pakai beginian ya? Iya Tapi mobil ada dandan nggak bro? Luar dalam? Sekarang udah siap pakai bro Siap pakai ya? Tapi berarti interior masih ori? Atau gimana? Interior Sedikit ada rubahan Karena kan udah faktor usia ya? Oke Pasti ada Desika yang beli udah terima rapi Oh Tangan pertama atau kedua? Ini udah tangan pertama Eh sorry Tangan kedua Tangan kedua Berarti pembeli selanjutnya tangan ketiga ya? Iya Buka harganya berapa nih bro? Buka harganya 4.95 4.95 Iya Udah bisa naik masih rati ya bro ya? Iya Siap Terima pajaknya itu 10 juta Bulan 10 ya bro ya? Bulan 10 Siap Kita lanjut lagi nih bro Ke mobil selanjutnya Nah ini juga hampir setiap showroom Nggak punya mobil beginian bro Warnanya juga unik nih Biasanya warna merah Ini warnanya silver nih Iya Ada yang anti mainstream Ferrari apa nih bro? Ferrari California HS30 Oke Kondisinya gimana nih bro? Kondisi cat full ori Oke Kilometer 5.000 Warnanya bro yang jarang Warna silver? Silver dalemnya Barcelona Silver dalemnya Barcelona ya? Barcelona itu kayak grey Dan ini yang tipe HS30 ya bro? Ini tipe apa? Tertinggi atau gimana bro? Jadi HS30 itu dia udah silver edition Oke Terus dari segi horsepowernya dia naik 30 Jadi 490 horsepower Oke Sama beratnya lebih ringan 30 kilo Dan setirnya lebih responsif Dari California yang biasa Oh berarti secara spek udah Sangat-sangat the best lah ini ya? Udah sangat the best banget ini Ini KM-nya kecil banget 5.000 tadi ya bro? Kilometer 5.000 kilo Service record Ferrari Jakarta Ferrari Jakarta ya? Ini platnya juga Beganjil Wilayah mana nih bro? Ini deket juga Selatan Wilayah Selatan juga ya? Buat anak-anak selatan nih Yang mau nongkrong sama komunitas Ferrari Bisa dilihat mobilnya disini Karena kalau kalian mampir Lewat showroomnya Emang nggak kelihatan mobilnya bro ya? Jadi kalian bisa lihat Ini hanya di video Harif Padilah Tapi kalau kalian mau Lihat detail mobilnya Mau cobain test drive-nya Bisa langsung ke Valentino Motor Hubungi bro Sandi ya bro ya? Ini buka harganya berapa bro? Buka harganya 3,2M 3,2M itu harga cash? Harga cash Harga kredit berarti bisa lebih jauh lagi ya? Harga kredit Negonya lebih jauh lagi Lebih jauh lagi ya? Nah ini cuma kan pajaknya bulan 7 nih bro Hidup atau mati bro? Pajaknya udah dipanjangin ya? Sampai tahun depan? Sampai tahun depan Sampai tahun depan Dan ganti kalengnya itu sampai 2024 ya? Nama perorangan nggak bro? Ini atas nama perorangan Atas nama perorangan Estimasi pajak berapa sih dia bro? Pajaknya 90 juta per tahun 90 juta per tahun? Tapi udah terima panjang ya? Udah terima panjang Minimal setahun nggak bayar pajak dulu ya? Iya Sampai bulan 7 tahun depan ya bro ya? Harganya sekitar 3, 3,2M 3,2M itu harga cash Buat yang kredit Itu nanti bisa turun jauh ya bro ya? Biasanya leasingnya pake apa sih bro? Di sini kita ada BSL Finance Oke Niaga Oke Sama MyBank Sama MyBank Tiga itu ya? Iya Tapi kalo misalnya customer Ada opsi leasing sendiri Itu gimana bro? Dari kita sebenernya fleksibel sih bro Yang penting jadi dulu Kalo mau teknisnya di belakang Bawa leasing sendiri Kita tetap oke Oh gitu ya? Iya Yang penting jadi dulu Suka dulu sama mobilnya Harganya cocok Urusan leasing Nanti bisa diatur belakang Bisa diatur Siap Kita lanjut lagi nih bro Ke mobil yang selanjutnya Nah ini di belakang dari Ferrari Ini mepet banget nih Ini ada Mini Cooper apa bro? Mini Cooper 1,5 Turbo Cabriolet Oke Tahun berapa nih bro? Tahun 2017 Ini yang Convertible Cabriolet ya bro? Oke berarti atasnya bisa dibuka ya? Atasnya bisa dibuka Ini warna apa sih bro? Jatuhnya tuh Aqua Blue Aqua Blue? Oh berarti kayak biru gitu di STNK-nya ya? Surat-suratnya B Genap Wilayah Jakarta Barat ya bro ya? Jakarta Barat Ini pajaknya bulan 9, bulan depan Hidup atau mati? Belum dipanjangin Tapi basicnya Orang tawar terima panjang aja Orang tawar terima panjang ya? Iya Pajaknya berapa kalo yang kayak ginian nih? Pajaknya kisaran 14 juta per tahun 14 juta? Ini kilometer saat jual berapa tuh bro? Kilometer ini udah rendah banget bro 2.000 kilo 2.000 kilo? Ini emang bener-bener gak dipake dong ya? Iya 2.000 kilo Di pajang doang ya? Ini nama perorangan? Ini atas nama perorangan Nama perorangan wilayah Jakarta Barat Ini kondisi mobil istimewa Buka harganya berapa nih bro? Buka harganya murah banget ini bro Berapa tuh? 645 6? 645 645 harga cash kan? Harga cash Harga cash Tapi rata-rata orang beli mobil Hampir 70% kredit ya bro ya? 70% kredit Dan keuntungannya kalo beli kredit Harganya bisa dibawah lagi ya bro ya? Harga lebih murah Dan di kita itu bisa DP minim Oh gitu? Bayangannya berapa sih bro? Kurang lebih sekarang bro? Berapa persen tuh? 20% bisa 20% ya? Iya Tapi balik lagi ke data-data customer ya bro ya? Ke data-data customer Siap Nah nanti Mengenai hitung-hitungan kreditnya Silahkan di Whatsapp ke Bro Sandi ya? Iya Itu tadi beberapa mobil Nah kita lanjut lagi nih bro Ke mobil yang di belakangnya lagi nih bro Ini ada mercy Mercy apa nih bro? Ini S500 Oke S500 AMG tahun 2014 Oke Warna silver ya bro? Warna silver Nama perorangan PT ini? Ini atas nama PT Atas nama PT ya? Kilometer saat jual berapa nih bro? Kilometernya rendah sih 14.000 kg 14.000 kg? Keistimewaan mobil ini apa nih bro? Engine-nya 5000 cc Oke Engine 5000 cc Dan dia S400 kebilang Sorry S500 kebilang jarang bro Jarang ya? Agar langga ya? Warna silver ya? Kalau kita nyetir sendiri gak keliatan kayak supir Oh gitu ya? Masih berasa eksekutif muda lah ya? Iya beda Eksekutif muda Dan ini platnya B genap wilayah mana bro? Ini timur Wilayah timur Cuman ini kondisinya pilih nomor ya bro ya? Iya Pajaknya bulan 12 hidup atau mati? Hidup Hidup ya? Estimasi pajak berapa sih kayak ginian? Estimasi pajaknya dia 35 jutaan per tahun 35 juta per tahun? Iya 35 juta tapi hidup ya ini ya? Hidup Buka harganya yang paling penting bro 1,395 nego 1, 1, 1,395 nego Itu harga case ya? Harga case Harga case Nah nanti untuk kreditnya detailnya silahkan Whatsapp ke Bro Sandi ya bro ya Kita lanjut nih bro Ke mobil terakhir yang ada di Valentino Motor yang di pusatnya nih bro Yang di Fatmawati Ini ada X5 X5 apa nih? Gimana bro? X5 Luxury tahun 2017 Pemakaiannya 2018 Dan ini udah new profile Oke Ini tahun 2017 nicknya berarti ya? Pemakaiannya cuman 2018 ya? Karena terlihat dari platnya juga ini pajaknya bulan Maret ya bro ya? Pajak Maret Hidup otomatik? Hidup Ini esit masih pajak berapa sih bro? Pajaknya kisaran 24 jutaan per tahun 24 jutaan Ini surat-suratnya B genap wilayah mana nih bro? Pilih nomor juga soalnya Wilayah Tangerang? Iya Mobil warna putih ya bro? Black on brown Oh sorry white on brown Oh white on brown berarti dalamnya coklat ya? Dalamnya coklat Dalamnya coklat ini luar dalam original atau gimana bro? Luar dalam masih full original semua Oke Dan karena udah tahun 2017 dia udah model baru Oke Dari velg sama grill depan Dan speedometernya udah digital Oh oke itu kayak istimewaannya ya? Dan udah ada dua TV di belakang juga Ini estimasi pajaknya berapa kurang lebih tadi bro? 24 jutaan 24 jutaan buka harganya berapa tuh bro? Buka harganya ini murah sih 900 nego 900 nego ya? Iya Dengan kondisi kilometer tadi berapa kurang lebih? Kilometernya 23 ribu Rendah banget sih 23 ribu ya? Tahun 2017 pake 2018 Iya 10 ribuan ini yang pake biasanya level-level boss nih ya Iya Buat ngantor harian biasanya suka nyetir sendiri nih ya Iya bener-bener Gak pake supir Nah itu tadi beberapa mobil yang ada di Valentino Motor Fatmawati Nah boleh tau gak sih bro? Keuntungannya nih orang beli mobil di Valentino Motor itu apa bro? Kalau keuntungannya dari kita banyak sih sebenernya bro Salah satunya apa tuh bro? Yang pertama dari kita tetap maintain service mereka Oke Dari kita suka kasih jasa free towing Free direct sama free salon mobil Oke Itu entah ada kesatatan ketentuannya pasti ya? Iya Dan mobil dijamin gak bekas nabrak Gak bekas banjir Kilometer gak ada puter-puter ya bro ya? Kalau beli mobil di kita Sebelum orang Sebelum kita jual ke orang Dari kita udah lewatin proses kualifikasi mobil dulu bro Oke Kriteria mana yang layak jual dan mana yang enggak Oh gitu Jaminan mobil bebas nabrak Bebas banjir Kilometer puteran Bebas turun mesin Pokoknya kalau sampe terbukti ada Hal yang kayak begitu Kita balikin uang customer 100% 100% ya? Jadi itu dia tadi jaminan Kalau kalian beli mobil di Valentino Motor Iya Karena ini siapa tau yang nonton kan dari luar daerah bro Iya Biasanya banyak orang beli di luar daerah tuh kan gak perlu liat mobilnya kan? Sekarang banyak yang kayak gitu Banyak kayak gitu ya Jadi tinggal terima beres Karena kalau kalian beli mobil yang harus kesini dulu Buang ngongkos Buang waktu ya bro ya Silahkan lihat channel Youtube Harifadillah Dan penasaran sama mobil yang ada di Valentino Motor Silahkan follow Sandi Nayawan 95 Sandi Nayawan 95 Sandi Nayawan 95 itu nanti linknya ada di deskripsi ya bro ya? Ada nomor telepon juga Ada yang menurut tambahin lagi gak bro? Satu lagi bro Apa tuh? Untuk yang luar kota pengen beli mobil atau pengen kredit gak usah khawatir Oke Dari kita pokoknya seluruh Indonesia bisa Oke Dan untuk cabang leasingnya kita tetap pakai cabang di daerah customernya Oh jadi untuk ternatangan kontrak dan semuanya lebih fleksibel ya? Iya dan kalau misalkan dia gak sempet banget nih gue pengen beli mobil di Sandi Tapi gak sempet ke Jakarta tenang Oke Dia cocok mobil sama Cocok sama mobil apa Cocok harganya Kita kasih free journal check up Mobil terbukti bebas nabak Bebas banjir kita kembalikan Jika mau customer udah cocok sama mobilnya Mobil oke gak ada masalah Kita lanjut ke semuanya Oh gitu? Iya Oh itu jadi salah satu jaminan banget buat orang yang beli di luar kota ya Jadi kalau kalian di luar kota nih begitu lihat postingan ini Terus kalian naksir salah satu mobilnya Itu kalian dikasih free general check up ya Yang penting kalian harus DP dulu atau gimana bro? Harga jadi dulu Harga jadi dulu ya? Buat ngikut mobilnya Misalnya harga 1M ya kurang-kurang dikit Terus deal deh Terus kita kasih free general check up Kita lihat hasilnya seperti apa Lalu baru proses ya Iya Kalau misalnya mau cash ya bayar lunas Baru kirim gitu ya Kalau mau kredit ya booking fee dulu ya Booking fee dulu Booking fee masuk data-datanya Nah nanti leasing bisa dari pihak Valentino Motor Atau dari pihak customer ya Iya Nanti tinggal menyesuaikan Ada lagi gak bro yang mau ditambahin bro? Di sini terkenalnya dengan orang Bisa beli mobil dengan DP murah Oh gitu? Iya Ini salah satu jargon Mobil bekas premium Tapi bisa DP rendah gitu ya bro Contoh ya bro Oke Alphard 2015 bisa DP 150 Alphard 2015 bisa DP 150 Dari harga berapa tuh kurang lebih? Dari harga 725 725 Estimasi angsuran berapa? Biasanya berapa lama sih kalau second ini 4 tahun ya? 6 tahun bisa 6 tahun bisa? Oh bisa ya finance ya? Estimasinya TDP nya 150 Angsurannya 13 juta Bisa sampai 6 tahun Bisa sampai 6 tahun ya? Ini kalau di sini misalnya mobil second kayak gini nih bro Asuransi itu TLO atau All Risk? Kombinasi sih minimal Oh kombinasi Satu tahunnya All Risk Sisanya baru TLO gitu ya Tapi nanti kalau mau upgrade sendiri bisa kan ya? Bisa Bisa ya Nah itu dia tadi kelebihan dan keuntungan-keuntungan beli di Valentino Motor Ada yang mau ditambahin lagi mungkin bro? Cukup Cukup ya bro ya? Siap Jadi kalau kalian yang tertarik dengan mobil yang ada di Valentino Motor Silahkan hubungi Bro Sandi Ada nomor teleponnya Ada Instagramnya juga Buat tau mobil apa aja yang ada di Valentino Motor Dan kalau kalian yang baru aja nonton channel Youtube Harifadilah Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan kasih komentar positif Dan disebar video ini biar orang makin banyak yang tau Mobil yang ada di Valentino Motor ya bro ya? Silahkan ikutin Instagramnya buat lihat updateannya Dan kalau kalian yang punya showroom ingin di review seperti Valentino Motor Silahkan DM Instagram Harifadilah Atau WhatsApp ke nomor yang ada di kolom komentar Terima kasih ya bro ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah-dadah bro Thank you teman-teman Halo teman-teman Youtube Yang menyaksikan channel Youtube Harifadilah Saya ingin ngajak kalian untuk terlibat di konten Youtube Harifadilah Secaranya gampang Kalau kalian yang punya mobil dan udah lama mungkin tidak laku Atau pengen dijual tapi medianya bingung lihat apa Nah saya tawarkan solusi untuk pakai channel Youtube saya Jadi nanti kita akan review mobil kalian Kita akan cek kondisinya Mesin, terus interior, eksterior Lalu kita posting di Youtube Harifadilah Untuk dijual Siapa tahu bisa dapat harga terbaik Caranya seperti apa Hubungi aja langsung Harifadilah Cek postingan ini ya Ada di Instagram atau ada nomor teleponnya Ada di deskripsi Dan ada di kolom komentar Jadi kalian yang mau terlibat langsung Tapi ini khusus wilayah Jabodetabek dulu Biar cover areanya saya gampang menjangkau Karena saya tinggal sendiri di wilayah Depok Jadi kalian yang wilayah Jabodetabek Ingin jual mobil kalian Hubungi dengan Harifadilah Kita posting di Youtube Harifadilah Kita cari harga terbaik buat kalian Terima kasih teman-teman Jangan lupa subscribe, like, share, dan kasih komentar positif Enjoy Jangan lupa subscribe, like, share, dan deck Terima kasih